Saudara sekalian, karena pada saat ini waktu menunjukkan pukul 3 Jadi kita akan segera memulai acara ibadah syukuran ini Salam Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian Yang sudah berkenan hadir dalam rangka undangan sembayang syukuran Di tempat saya, keluarga besar, Ibu Iwin atau Mama Aldo Ada pun kami di sini lengkap sudah ada 7 orang bersaudara Jadi pada kumpul semua, ada yang dari Jakarta ada 2 orang, 3, 4 Ya 4 orang, jadi kakak tertua dengan anaknya Bobby Terus kakak yang nomor 3 Yang dari Jakarta ini sama istrinya, Epi Dan yang lainnya ada yang dari Joweten, ada dari Bentot Terus dari Tanyang Layang dan saya sendiri Yang bertempat tinggal di kilometer 4 atau 3,5 Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya Walaupun tempatnya yang berjauhan Tapi mereka bisa meluangkan waktunya untuk datang Untuk bisa berkumpul bersuka cita Di tempat ini Dalam rangka subayang syukuran Selanjutnya Saya banyak mengucapkan terima kasih Kepada Getul Majelis Kepada warga jemaat GKI Yerusalem Tanyang Layang Yang mana pada kira-kira 2 bulan yang lalu ya Bapak pendeta Saya dan anak saya Sudah diterima menjadi anggota warga jemaat GKI Yerusalem Tanyang Layang Khususnya di lingkungan Bethlehem Karena itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Yang sudah dengan penuh sukacita menerima saya Dan anak saya Aldo Selanjutnya Ada pun syukuran sore hari ini Itu dikarenakan Saya sangat bersyukur dan bersuka cita Karena apa? Kalau dulu saya Beberapa tahun yang lalu Saya seperti anak domba yang hilang Dan sekarang saya sudah menjadi anak Tuhan Mudah-mudahan ke depannya Semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan Di lain itu juga Saya sangat bersyukur dan bersuka cita Karena apa? Anak saya Aldo juga Sudah dibaptiskan di Akasili Karena itu saya mengucapkan banyak Terima kasih Saya merasa berbahagia dan bersuka cita Saya juga sangat bersyukur dan bersuka cita Saya merasa sangat berbahagia Karena apa? Karena anak saya Aldo Sudah kulus dari sekolah SMA Dan selanjutnya sudah diterima di Tantung pasuk suku di Akasili Jadi selanjutnya nanti Anak saya Aldo akan melanjutkan Pendidikannya di sana Saya merasa bersyukur juga Karena sampai Umur yang sudah setengah abad ini Masih diberi kesehatan Berkat yang melimpah Saya sangat merasa bersyukur Karena itu saya merasa berbagi kasih Sesama Karena begitu besar kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saya Sehingga di dalam kehidupan saya Walaupun Halangan rintangan dan kecobaan Saya bisa melewatinya Saya bersyukur juga Pada kesempatan ini Karena Kami bisa berkumpul di sini Bersama saudara-saudara kami Yang tujuh orang Bisa berkumpul di sini Mereka ikut juga merayakan Suka cita Bersama saya Dan anak saya Di sini Selain itu saya merasa sangat bersyukur Karena Walaupun saya Di lain waktu Saya pernah meninggalkan Tuhan Tapi Tuhan tidak pernah Meninggalkan saya Tuhan Yesus selalu menyertai saya Mungkin itu suatu Cobaan Atau Atau Apa itu namanya Macam Teguran dari Tuhan Tapi saya Waktu itu masih Belum terbuka Hati saya Hingga pada akhirnya Saya merasa Benar-benar Tuhan menyertai saya Tidak pernah meninggalkan saya Walaupun saya Jatuh bangun Walaupun saya Punya banyak Kesalahan dalam hidup saya Tapi saya Tapi Saya mampu Menyelesaikan Saya diberi kekuatan Kesataran Dan keikhlasan Karena itu saya sangat bersyukur Dan berterima kasih Bahwa Tuhan Yesus begitu Amat baik Sekali lagi Saya mengucap syukur Di dalam doa Sepat nanti Saya Mohon Bapak Teguran Nanti Didoakan Pertama Untuk saya Mudah-mudahan Saya selalu Sehat Diberi kesehatan Kekuatan Kesabaran Dalam Mengaruhi Hidupan ini Yang kedua Untuk Anak saya Aldo Oh iya Saya lupa tadi Anak saya Aldo Kebetulan Tanggal Satu kemarin Anak saya Aldo Berulang tahun Yang ke-18 Mohon Didoakan Bapak Pandeta Biar dia Semakin Lebih dewasa Pintar Marahati Takut akan Tuhan Dan Apa yang Dicitak-icitakannya Bisa Tercapai Nantinya Mohon Didoakan Juga Nanti Sekitar Pertengahan Bulan Juli Ini Saya akan Mengantar Aldo Karena Aldo Harus Memulai Di tempat Yang baru Untuk Memulai Pendidikannya Yang baru Di Yogyakarta Mohon Didoakan Bapak Pandeta Selanjutnya Juga Saya mohon Doa Untuk Di dalam Usaha Dan Pekerjaan Saya Biarlah Selalu Disertai Dan Diberkati Oleh Kita Yesus Kristus Biar Apa yang Saya Usahakan Bisa Berhasil Berguna Untuk Kita Sesama Dan Untuk Kemuliaan Tuhan Yang Selanjutnya Juga Kalau Tidak Salah Kakak Saya Yang Tertua Ibu Deli Atau Papa Bobby Kalau Tidak Salah Berulang Tahun Tidak Tahun Keberapa Nanti Setelah Acara Ibadah Selesai Itu Ada Tebak-tebakan Dan Ada Hadiahnya Katanya Siapa Yang Bisa Lebak Umurnya Berapa Mohon Didoankan Juga Untuk Kakak Tertua Kami Ibu Deli Atau Mama Bobby Dan Juga Untuk Bapak Teguh Bapak Teguh Juga Itu Kakak Yang Kedua Mohon Didoankan Juga Keluarga Mereka Suami Istri Dan Anak Anak Teguh Dan Tommy 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 Yang Sedang Pendidikan Di Universitas Di Banjar Nasim Mohon Juga Didoakan Dan Juga Kakak Yang Nomor Tiga Yang Nomor Tiga Hardianto Atau Asi Panggilannya Atau Bapak Lian Sama Istrinya Epi Mohon Mohon Didoakan Juga Supaya Selalu Sehat Di Dalam Keluarga Juga Rukun Dan Juga Dia Mempunyai Anak Dua Orang Yang Akhir Tahun Kemarin Yang Satu Anak Tertua Baru Melangsungkan Pernikahan Sekarang Lagi Hamil Amin Mudah Katanya Mungkin Sekitar Bulan September Melahikan Mohon Didoakan Supaya Lancar Lancar Sehat Dan Bayinya Tidak Kenapa Kenapa Terus Habis Itu Adik Saya Adik Saya Mei Atau Panggilan Kalau Sehari Harinya UP Itu Yang Tinggal Di JPM Cuma Ngediri 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 Biar Tau Nah UP Mohon Dibilangkan Juga Bapak Pendeta Biar Di Dalam Rumah Setandanya Selalu Bahagia Usahanya Selalu Dikati Biar Berhasil Dan Juga Ada Adik Yang Nomor Nomor 6 Itu Atak Panggilan Sehari Harinya Atak Atau Bapak Eca Bapak Eca Dan Istrinya Ada Mohon Dibualkan Juga Bapak Pendeta Biar Selalu Sehat Di Dalam Perjalanan Hidupnya Biar Selalu Bahagia Sukses Yang Terakhir Yang Paling Bungsu Ini Yang Paling Gemoy Di Antara Kami Perempuan Kan ada Empat Ini Yang Paling Bungsu Ini Yang Paling Bungsor Padahannya Itu Namanya Dewi Kalau Panggilannya Sehari-hari Tinggalnya Di Bentok Yang Didoakan Juga Dalam Keluarganya Juga Selalu Disertai Diberkati Oleh Yesus Biar Selalu Apa yang Dikerjakan Diusahakan Selalu Apa Berhasil Sukses Terus Nanti Juga Tolong Didoakan Mungkin Beberapa Hari Kedepan Untuk Kakak Mama Bopi Dan Bapak Lian Mereka Akan Kembali Lagi Ke Jakarta Mohon Didoakan Supaya Di dalam Perjalanan Mereka Selalu Disertai Oleh Tuhan Biar Mereka Selamat Sampai Tujuan Dan Apa Lagi Sudah 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 Kiranya Itu Dulu Yang Bisa Kita Sampaikan Nanti Bisa Ditambahkan Oleh Keluarga Kita Dari Sepupuk Kita Dari Bapak Itu Bapak Unggam Dan Nanti Selanjutnya Itu Dari Kakak Kita Yang Laki-laki Itu Bapak Teguh Ya Bantu Dan Bapak Kami Persilahkan Untuk Bapak Unggam Dulu diundang dari pihak keluarga kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu bapak menjelis yang sudah mempersiapkan apapun persiapan untuk kita mengucapkan ibadah pada sore hari ini dan secara khusus ucapkan terima kasih yang luar biasa atas kehadiran bapak pendeta yang juga telah siap untuk mengucapkan ibadah kita para sore hari ini jadi kami mengucapkan terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh pihak keluarga saya kira sudah panjang lebar apa yang beliau sampaikan dan kami sangat bersyukur karena apa karena seperti apa yang beliau sampaikan dia ini sempat menjadi domba lari-lari lari-lari artinya saluk setelah itu lupa pakar dan sekarang masuk ke pagar oleh wasahara kudus wasahara kudus memanggil beliau beliau ini sebenarnya dari orang kuasa sudah kristian bahkan bapak ini dulu menjelis penentua di seumur sama-sama dengan bapak saya juga bapak penentua itu bapak dan ibu ini berarti juga penentuan tapi sampai sekarang anak-anak dari bapak yang belum ada yang penentua mungkin ibu ini nanti dan terkini menjadi penentua dan kemarin sebelum dia secara resmi melaporkan untuk menjadi anggota warga GKS saya ingat dulu berapa tahun yang lalu dia datang ke rumah sama siapa yang datang ke rumah dia bilang saya lupa enggak aku nampak enggak aku peresmiat rumah dia bilang dia bilang itu mbak aku dalam doa setelah aku datang wah sama yang betul aku bilang di tempat aku sini aku dong belit-belit belit-belit wah dapat makanan satu meja jadi sediakan wah ini kepikiran kuasa Rukudus ini mulai bekerja sama beliau ini supaya bisa kembali ikut Tuhan Yesus walau dulu waktu dulu saya pernah ini kesaksian disini sama beliau dulu ya saya bilang kalau sebenarnya lambat-lambat untuk kembali kepada Tuhan wah pas mati jadi kemana Tuhan melempar jadi itu disukur ikutlah kuasa Allah kuasa Tuhan Yesus kristus menangkap pendewin dan pendewin ini sudah sah jadi warga di maaf kita dan harapan kami dari majelis Jumat Temyang Layang IKF secara khusus lingkungan Bethlehem ini jangan lagi mama aduh yang lengket-lengket pagar lagi kalau sudah terima Tuhan Yesus sudah terima sampai akhir hidup sudah sampai akhir hidup kita serahkan kita penuh kepada Tuhan Yesus kristus sudah kita yakin kita tetap kuat di dalam iman sampai akhir hidup jadi terima kasih terserahkan apa yang Mama Aldo sampaikan dan dia berikan kesempatan karena kami ini ibu saya dengan bapaknya dia ini saudara kandung bapaknya dia ini kakak daripada ibu saya maka kami dicapkan terima kasih dia memberi kesempatan untuk kita menyampaikan berasal bahwa 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 dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena ini sudah makin karibet lalu ada kesempatan yang diberikan kepada saudaranya kalau tidak Mama Ubi dia datang dari Jakarta mungkin ada yang perlu dia sampaikan dari sana entah sudah dilatih atau itu terima kasih Shalom selamat sore bapak-bapak ibu-bu sekalian saya Asri juga dari Bartim orang Dayak Asri cuma sudah 45 tahun ninggalin kampung malaman tapi sering juga pulang dan ada rumah di Simpangkat Jueden jadi sambil promosi ya kalau ada orang cari kontrak rumah rumah saya ada jadi kalau ada pusatabang mau bukan ada terus saya di Jakarta juga pernah jadi ketua warga dus malah sejabu di KPEK tapi tahun 2023 Desember saya mengundurkan diri karena keadaan suami saya kan kurang sehat jadi saya membagi waktunya agak sibuk ya udah suami udah rumah udah kantor jadi jadi ya itu jadi saya minta didoakan juga untuk kesehatan dia gitu sebetulnya dia kepingin sekali kesini kemarin Januari kesini pas musim buah tapi ini karena lagi kurang sehat dan juga lagi bahasa alam banyak di kantor jadi gitu nah seandainya bakal ibu-ibu ada ke Jakarta kalau mau datang ke rumah atau nginat selalu terbuka rumah saya bisa kalau dua tiga kamar masih ada kosong gitu dan saya juga enggak tinggal jauh saya agak di pusat kota gitu sebab begitu terima kasih terima kasih TK pulang yang kerunian kalau menganyu kesempatan aku pantau panel selamat panah selamat dikumpul TK ini sama TK sumut dan sekitar kami yang layak ini terima kasih dan pada aku panggupak terima kasih khusus ini papan pendeta dan ibu pendeta seharus pada kayu meluangkan waktu hadir dalam rangka sekuran yang terima kasih terima kasih dan pada aku yang dikumpulkan terima kasih dikumpulkan yang terima kasih kami beraksanai, tapi saya ini hanya waktu hidup saya terpanggil. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketua medis yang ini dan ibu pendeta dan bapak pendeta sehaut pada pulau ini saya ini, saya tidak akan berkristian. Saya ingin mengucapkan saya berkata dan saya berkata, kami saya beraksanai, kami berkata kamu buang halak itu sekitar 30 tahun, saya berkata seperti ini, saya kumpul katulah, saya ingin berkata, saya ingin mengucapkan sampai saya paling berkata. Saya sangat-sangat, terima kasih saya ingin mengucapkan Tuhan, saya ingin mengucapkan saya, saya ingin mengucapkan saya, saya kumpul. Lalu, saya berkata, saya ingin mengucapkan saya membawa acara yang kerewati, aku ngantuk hene, terima kasih. Selamat kerewati. Oh iya, tadi ada yang tertinggal lagi itu suaminya mama Bobby itu di Jakarta makanya gak bisa ikut karena beliau sakit mohon juga didoakan biar lewat pengobatan, lewat ini apa perawatan bisa dibulihkan sakitnya mohon didoakan itu ya terima kasih para neta terima kasih salam senang berjumpa dengan Mbak Ibu saudara-saudara sekalian di tempat ini tadi kita telah mendengarkan dari pihak warga besar Mbak Ibu dan telah apa ini beberapa orang terwakilan telah menyampaikan informasi buat kita yang terhadap tentu banyak lebar dari Bungiwin atau Kusri Winata tadi bagaimana kita patut terbangga dan menyukur kepada Tuhan kalau dikatakan oleh Pak Onggang hilang dari Corona ini tentu bagi saya sebenarnya dia ini terlalu jauh perjalanannya saya tidak lupa pulang terlalu jauh perjalanannya lupa pulang setelah terlalu lama dalam perjalanan rupanya dia menemukan jalan kebenaran dan jalan keselamatan yaitu kita patut berbahagia tentu kalau dia mau mengikuti kepercayaan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus tidak gampang sekiranya ada prosesnya dimana Ibu Kusri Winata juga kita lakukan ketekesasi ke pengetah kemarin sudah ada beberapa pertemuan Pak Pendeta termasuk juga anaknya si Ardo sehingga ada hal-hal yang perlu disampaikan ketergiatan dengan iman Kristen itu saya kira terima kasih buat jemaah saya lihat bukan cuma dari Bethlehem dari mana tempat bahkan keluarga besar mereka kumpul hari ini ada yang dari Jakarta Bentot Jawa Ken Sumur dan sekitarnya jemaah juga dari lingkungan Bethlehem termasuk juga dari lingkungan-lingkungan yang lain bisa habis disini terima kasih kami dari lingkungan Bethlehem siap melayani ibadah ini dan hari ini kita ada dua ada dua tijakan ibadah di tempat ibu musliminata setelah itu ada kunjungan kasih di komplek Grand Hjurit dan untuk sampai sekat waktu saya informasikan melayani kita hari ini pengetah Daniel Kristian SDH MTH MTH Magister Teologi dan Ibu Liturgus Ibu Eka Penatagiani ESOS kami persilahkan kepada petugas terima kasih kepada semua selamat sore dan tak boleh keserahkan kepadanya Jumlah Tuhan selamat sore dan salam dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus kita bersama-sama akan masuk dalam ibadah syukur pada sore hari ini cepat Tuhan kami mohon untuk berdiri Bapak Ibu Saudara Saudari setiap hari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru dan menambah pengetahuan hari ini kita diberi kesempatan bersukutu untuk saling mendekatkan diri dengan saudara-saudara seiman kiranya kesempatan ini semakin mempererat ikatan persaudaraan kita ungkapkanlah sukacita kita dengan saling bersalaman dan mengucapkan Tuhan mengasihi dalam kuasa dan kasih Tuhan kita akan beribadah bersama kita menerima potong dan salam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau amin silahkan duduk kembali cemaat Tuhan bersama kita memuji Tuhan dengan kidung cemaat nomor 2 kidung cemaat nomor 2 baik 1 hingga baik yang ketiga suci 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 Tuhan alhamdulillah 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 suci 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 Tuhan kudus tersungguh di depan di depan dan suci 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 Tuhan yang ada semalamannya Suci, suci, suci Walau tersembunyi Walau yang terbosa Ternampak wajamu Kau tetap yang suci Tidak ada terima Kau mau kuasa Urmi kasihku Mari kita bersama Satu dalam doa syukur Ya Allah maha kuasa yang bertata Dalam kemuliaan surga Kami berterima kasih untuk setiap berkat Untuk setiap kebaikan Tuhan Yang sungguh nyata bagi hidup kami Yang memberikan kami semangat Yang memberikan kami kekuatan Untuk kami terus menjalani kehidupan di tengah dunia ini Kami datang menghampiri kekudusanmu Seraya kami mengaku akan segala dosa dan kelemahan kami Kami sering berbuat salah di hadapan Tuhan dan sesama kami Ampuni kami, layakan kami Untuk datang menghampiri kekudusanmu Agar setiap doa dan pujian kami Akan berkenaan di hadapan Tuhan Dalam gegam gempita sukacita pada sore hari ini Kami cemaat Tuhan dari berbagai-bagai tempat Bersukacita bersama dengan keluarga Ibu Kusri Winata di tempat ini Terima kasih untuk kemurahan Tuhan Yang sudah Tuhan nyatakan bagi keluarga besar Ibu Kusri Winata di tempat ini Terima kasih untuk kesiapan hati Bahkan kesiapan mereka untuk bersama-sama menyediakan tempat bagi kami Untuk satu hati, satu jiwa Bersama-sama datang dalam penyembahan kami kepada Tuhan Berkatilah kami dalam ibadah syukur pada sore hari ini Biarlah kuasa Rauh Kudus Tuhan bekerja Dalam setiap hati dan pikiran kami pribadi-tiap pribadi Agar kami meyakini bahwa hanya ada Tuhan Yang memiliki kehidupan kami seutuhnya Biarlah Tuhan Engkau terus bekerja dalam hati dan pikiran kami Agar kami terus mencari Tuhan Kami terus bersyukur atas kehidupan ini Dalam keadaan apapun baik suka maupun duka Kami tidak pernah meninggalkan Tuhan Ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba mu ya Tuhan Diberkati kami semua jemaat Tuhan Agar kami tidak hanya mendengar firman Tuhan Tapi kami dimampukan untuk terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami Berkati keluarga, berkati jemaat yang masih di perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan tibakan mereka dalam selamat Diberkati ya Tuhan seluruh rangkaian Ibadah kami pada sore hari ini Hanya dalam kuat-kuat salu pudus Tuhan Inilah seru dan pinta kami Yang kami pinta hanya di dalam Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Yuruselamat kami Amen Bersama kita memuji Tuhan dengan Yang ikanlah hidung baru Nomor 143 baik 1 hingga baik yang ketiga Janji yang manis Janji yang manis Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton